Kami rapat pimpinan MPR membicarakan berbagai hal. Satu diantaranya adalah masalah ketidakperhatiannya Saudara Menteri Keuangan atau ulah daripada Saudara Menteri Keuangan dalam bersikap terhadap lembaga tinggi negara, yaitu MPR. Di mana kami ajak rapat beberapa kali tidak mau hadir dan tidak menjadwal dan waktu akhirnya membatalkannya. Pakil Ketua MPR RI Fadir Mohamad yang katanya mewakili 10 pimpinan MPR yang lain bersuara di ruang publik melalui media minta Presiden Jokowi untuk mencobot Menteri Keuangan Seri Mulyani. Jujur saya emosi melihat Fadir Mohamad mewakili pimpinan MPR yang mohon maaf dalam tanah kutub tidak tahu malu tidak mempunyai set of crisis bahwa bangsa ini sedang terhadap ini. Akhirnya sebagai rakyat saya menggugah fungsi dan perannya MPR bagi bangsa ini saat ini apa. Kalau DPR jelas ada fungsi budgeting, legislasi, kemudian pengawasan. DPD jelas para senapamu wakili kepentingan daerah. MPR menopokan tugas sampean opo. Pantaskah MPR mencak-mencak minta Presiden Pecat Sri Mulyani? Ditulis oleh BAM Suwong Sokarto di SeaWorld.com Pada intinya kami sudah pernah ketemu dengan beliau, saya dengan ketua MPR serta beberapa anggota menjelaskan bahwa pimpinan MPR dahulu itu hanya lima orang, satu ketua, empat wakil. Sekarang di MPR di bidang saja ada 10 orang, satu ketua dan sembilan wakil. Jumlah anggota MPR sekarang 711 orang, di mana kegiatan-kegiatan juga sama dengan dahulu, 570 orang. Jadi dengan demikian maka perlu ada penyesuaian terhadap anggaran. Sepak terjuang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang membantu Presiden Jokowi dalam mengolah anggaran pendapatan belanja negara tidak perlu diragukan lagi. Anggaran besar digelontorkan sebagai stimulan ke berbagai sektor untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya pun mampu mendongkrak pendapatan negara. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah bendahara negara yang mampu menjaga keuangan negara agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mencapai target pembelanjaan. Keberhasilannya yang berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia adalah saat Sri Mulyani berhasil menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, mengelola pinjaman negara dengan prinsip kehati-hatian, serta memberikan kepercayaan kepada investor. Dan kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19, menjaga keperlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, menjaga kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dari dampak COVID-19, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan optimalisasi pendapatan negara termasuk perpajakan. Kita bangga atas kecelapan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara dan penjaga keuangan negara dan itu pun diakui oleh dunia. Tak perlu disebutkan lagi apa saja penghargaan di tingkat dunia yang diterima Menteri Andalan Presiden ini. Dan pantas saja jika Presiden Jokowi tetap mempertahankan keberadaan Sri Mulyani di dalam kabinet kerja, bahkan tidak mustahil juga Presiden pengganti Jokowi nanti juga akan tetap memilihnya sebagai Menteri. Namun begitulah ketegasan Sri Mulyani dalam menjaga keuangan negara itu menyebabkan sebagian orang atau lembaga merasa terbatasi dan tidak leluasa dalam memainkan anggaran yang diterimanya. Masih saja ada lembaga yang merasa kurang cukup dan kurang besar jatah anggarannya. Pada akhirnya yang digunakan untuk menyerang dan mencoba menjatuhkan Sri Mulyani adalah mendesak kepada Presiden Jokowi untuk memecatnya. Tapi mana mungkinlah Bambang, Sri Mulyani itu Menteri Keuangan yang memiliki visi yang sama dengan Presiden dalam hal meningkatkan derajat bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Enak aja main pecat. Memangnya ada yang lebih baik. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad yang katanya mewakili 10 pimpinan MPR yang lain bersuara di ruang publik melalui media minta Presiden Jokowi untuk mencobot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wow, saya bilang ini Menteri Keuangan terbaik di dunia yang beberapa kali mendapatkan penghargaan dunia dan beberapa kali menyelamatkan ekonomi Indonesia tiba-tiba diteriakan oleh Wakil Ketua MPR untuk dicopot oleh Presiden. Saya jujur saja langsung mengulik berita ada apa tiba-tiba MPR RI ini berani. Setelahkan pemecatan itu disampaikan oleh MPR melalui Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad. Dari hasil keputusan rapat 10 pimpinan MPR yang dilakukan secara hybrid, online dan offline, misalkan pemecatan muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap tidak cakap dan dinilai merendahkan MPR. Tidak cakapnya Sri Mulyani versi MPR berbanding terbalik dengan realitas hasil kerja yang dilakukan Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Justru Sri Mulyani menunjukkan kecakapan tingkat tinggi dalam hal menjaga keuangan negara, mencermati penggunaan belanja negara agar tidak dihambur-hamburkan dengan seenaknya. Diakui atau tidak, pada kenyataannya terjadi peningkatan fiskal signifikan di berbagai sektor real yang berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. Lantas dalam hal apa dianggap tidak cakap? Apakah karena tidak menaikkan anggaran MPR yang konon dianggap anggaran MPR terbatas? Akhirnya saya mendapatkan kabar, berita bahwa ternyata masalahnya itu gelet. Bahwa MPR tersinggung karena apa? Karena anggarannya dipangkas. Ini membuat mereka tersinggung. Apalagi dia bilang dua kali Menteri Keuangan diundang tidak datang. Ya Allah, kenapa tidak mempunyai sign of crisis? Negara sedang pandemi ini, pimpinan MPR ngambek marah anggarannya dipotong. Pertanyaan saya sederhana kepada Pak Fadil Mukhamat dan kepada pimpinan MPR yang lain. Apakah dengan pemotongan itu anggota MPR atau pimpinan MPR akan jatuh miskin, kelaparan? Jika hal yang tidak menaikkan anggaran MPR ini sebagai dasar anggapan tidak cakap, maka bisa dikatakan MPR sedang ngambek dan berusaha menunjukkan arogansinya dengan berteriak mencak-mencak. Ingat, kami punya hak sidang istimewa. Tapi ya kurang pantaslah jika lembaga tinggi negara berpolitik murahan seperti itu dengan senjata pamungkas hak sidang istimewa. Sidang istimewa itu peristiwa sakral dalam dunia politik Indonesia di mana Presiden menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan putusan MPR. Politik mesti ada teknik dan strateginya. Nanti dia hajar dari luar. Kalau Presiden tidak mau, jangan lupa MPR punya hak sidang istimewa. Kewibawaan lembaga tinggi negara yang seharusnya mampu dibentengi oleh anggotanya dengan cara-cara politik indah tapi lebih dipilih dengan arogansi kekuasaan sehingga dalam pikiran rakyat yang di majelisi muncul pertanyaan. Apakah reformasi? Agar penerapan mekanisme antar lembaga negara untuk saling mengimbangi dan saling kontrol check and balance antar lembaga negara sudah berjalan? Jika sudah berjalan tentunya Sri Mulyani sudah mengadakan perhitungan dengan cermat sebelum menentukan besar kecilnya anggaran MPR dan mungkin saja Sri Mulyani mengetahui dengan pasti apa dan berapa anggaran yang layak diberikan untuk MPR termasuk anggaran gaji para anggota MPR. Meskipun Ketua MPR Bambang Susatio memberikan rala tata sapa yang telah disampaikan Fadal Muhammad tapi rakyat terlanjur membaca bahwa jalan politik lembaga MPR mulai tidak santun terkait alasan yang menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepelekan merendahkan dan mengacuhkan MPR itu sangat tergantung dari sisi mana penilaiannya karena sebagai seorang menteri siapapun orangnya pastilah tidak akan memiliki keberanian untuk menyepelekan merendahkan dan mengacuhkan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Mengapa? Karena MPR memegang senjata hak sidang istimewa. Salam dan Rahayu Bams Wong Sokarto Bagaimana menurut Anda?